Berdakwa kasus pembunuhan bernama M. Saleh yang membunuh kekasihnya sendiri kembali menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Mamuju dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang lanjutan kasus pembunuhan kembali digelar di pengadilan negeri Mamuju dipimpin oleh Majelis Hakim Nur Leli dengan agenda menghadirkan satu orang saksi bernama Sabanur yang merupakan keluarga terdakwa yang mengetahui persis peristiwa tersebut. Dalam persidangan saksi menjelaskan dirinya lah yang membawa terdakwa ke Polsek Topoyo untuk diamankan. Setelah mengetahui korban meninggal dunia dengan cara digantung di atas pohon cengkeh tepat di belakang rumah korban. Keterangan yang disampaikan saksi dalam persidangan ini diterima oleh kuasa hukum yang menyatakan terdakwa membunuh kekasihnya sendiri lalu menggantung di pohon cengkeh pas belakang rumah korban karena terdakwa kesal terhadap korban. Tadi saksi mengatakan bahwa setelah untuk mengamankan saja di Polsek Topoyo ternyata terungkaplah pada saat diinterogasi di Topoyo itu bahwa pembunuhnya adalah keluarga sendiri adalah M. Saleh itu. Dan terdakwa tadi di persidangan sudah mengakui juga bahwa semua keterangan saksi itu dibenarkan. Sudah ada, sudah berapa saksi diperiksa ini? Kurang lebih baru 4 karena menyusul lagi nanti saksi pelapornya yaitu ibu korban sendiri yang melaporkan dan saksi dari keluarga misalnya itu saja menyaksikan pada saat di telpon itu tadi yang diterangkan sama saksi yang saksi dari tadi diperiksa dalam persidangan. Sedang kasus pembunuhan ini akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak korban yang merupakan ibu kandung korban. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan. Terima kasih telah menonton!